Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kita laksanakan ini adalah untuk membentuk diri kita menjadi orang yang bertakwa takwa yang sesungguhnya takwa yang betul-betul diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga pada akhirnya kita bisa hidup berbahagia, bahagia fitri ini, wa dunia katal akhirah salah satu inti sari dari pelaksanaan Ramadan itu adalah untuk bisa mengatur nafsu, nafsu kita atur diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala lewat nafsu itu terbagi menjadi dua yang pertama adalah nafsu yang tidak baik atau nafsu yang jahat ada pun yang kedua adalah nafsu yang diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim surat Yusuf ayat 53 sungguh nafsu itu selalu menurut kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Tuhan jadi ada dua jadi ada dua nafsu yang pertama nafsu yang jahat yang kedua adalah nafsu yang dirahmati atau yang mendapatkan rahmat dari Tuhan dalam puasa Ramadan itu nafsu ditoto nafsu diatur untuk menjadi nafsu untuk menjadi nafsu yang dirahmati Allah perut kita atau makan kita diatur oleh Allah minum kita diatur oleh Allah nafsu kita pun diatur oleh Allah untuk menunjuk pada nafsu yang dirahmati oleh Allah sehingga dengan nafsu itu teratur artinya mendapatkan rahmat dari Allah insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan yang sakinah mendapatkan kehidupan yang ayam tenter karena nafsu kita sudah teratur baik mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala saudara ku sekalian pemesat TV muasa yang kan hormati banyak orang itu yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali dia itu hanya mendapatkan lapar dan haus saja kenapa bisa terjadi semacam itu penyelanipun kanjeng Nabi Muhammad itu pernah ngetikong di dalam hatisnya yang artinya ada lima perkara yang lima perkara itu kalau itu dilaksanakan pada bulan Ramazan itu akan membatalkan fazilah dari puasa itu sendiri atau dengan kataan lain akan menghapuskan pahala dari berpuasa itu lima hal ini yang meski harus kita jauhi yang pertama adalah Al-Kazib Al-Kazib itu artinya bohong di dalam bulan puasa utamanya jangan kita itu suka berbohong karena bohong itu akan menghapuskan pahala dari Ramazan itu menghapuskan pahala dari Siamu Ramazan ini yang pertama sehingga harus betul-betul kita hindari jangan sampai kita itu suka bohong yang kedua adalah walribah ribah bermakna ngerasani kita sering jagungan kadang-kadang jagungan kita suka rasan-rasan kalau orang Jawa bilang kadang-kadang jandang diuneknya kuntul-kuntulnya diuneknya jandang ini adalah ngerasani hal yang tidak benar ini pun juga akan membatalkan adanya fazilah puasa itu sendiri menghapuskan pahala dari puasa itu makanya dikatakan bahwa banyak orang yang berpuasa dapatnya itu hanya haus dapatnya itu hanya lapar karena dalam berpuasa dia masih suka hebat yang ketiga yang mesti harus kita hindari utamanya dalam puasa adalah annamimah annamimah itu bimakna adu domba suka adu domba ini yang mesti harus kita kita hindari yang diawali dari suka menfitnah ini harus kita hindari karena hal yang demikian itu pun juga akan membatalkan adanya padilah dari puasa itu sendiri yang keempat yang keempat adalah wal yaminul wamus yaitu sumpah palsu suka sumpah-sumpah padahal sumpahnya itu adalah sumpah palsu untuk itu sekali lagi itu juga harus dihindari biar puasa kita itu nanti akan membawakan manfaat salah satu manfaatnya adalah kita menjadi pribadi yang lebih baik utamanya kalau dibanding dengan sebelum puasa kita akan menjadi lebih baik kesolehan kita akan menjadi lebih baik ketaatan pun kita juga akan lebih menjadi baik yang terakhir yang kelima yang mesti harus kita hindari adalah anna dhuru bisahwat memandang orang lain laki perempuan memandang dengan perasaan yang yang membawa birai memandang dengan perasaan penuh dengan kesahabatan ini yang mesti harus kita hindari lima hal ini tadi saudaraku sekalian pemirsa TV muasa yang kami hormati yang mesti harus kita hindari yang pertama saya ulangi jangan suka bohong yang kedua jangan suka rasan-rasan yang ketiga adu domba yang keempatnya adalah sumpah palsu yang terakhir jangan memandang kepada lain jenis dengan perasaan birai dengan membawa sahabat hal-hal ini yang mesti harus kita hindari insyaallah kalau lima hal ini bisa kita hindari puasa kita ini menjadi puasa yang baik artinya puasa yang bisa menjadikan pribadi ini lebih baik setelah Ramadan sehingga hasilnya kita berpuasa tidak hanya lapar dan haus tapi hasilnya adalah bisa membentuk kepribadian kita pribadi yang berakhlak karimah demikian mudah-mudahan yang saya sampaikan ini manfaat manfaat bidhini wa dunia hatal akhiroh amin ya robbil anamin selamat berpuasa mudah-mudahan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ketakuan kita semakin kuat keimanan kita semakin kuat dan kita menjadi orang yang betul-betul soleh maupun soleha bila topik balhidayah rizu wa rainayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax